hai 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 welcome back to my channel seperti yang aku bilang kemarin kalau aku bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai alasan aku beli Oppo real estate ini dan aku juga dapat gratisan box yang dari Oppo yang belum aku buka boxnya itu kayak gini nah ini 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 boxnya ada ada tulisannya Oppo Oppo VIP super gift bag aku belum buka sih dan apa sih isinya aku akan kasih tahu dulu apa alasanku beli Oppo Reno ini sebenarnya ya aku itu enggak sengaja beli Oppo Reno Z ini itu enggak nyari Oppo Reno Z ini dan aku tuh juga sama sekali enggak tahu mengenai Oppo Reno Z ini yang aku tahu justru Oppo Reno sama Oppo Reno Tentem yang harganya di atas 5 juta itu lah di atas 500 dolar kalau di Singapura terus ini tuh Nah kenapa aku bisa beli Oppo Reno Z itu sebenarnya aku cari itu adalah Oppo F11 aku putus mau belikan kok enggak nemu-nemu sih Oppo F11 itu terus pas jalan-jalan di beduk shopping mallnya gitu di Oppo centernya itu eh terus aku lihat ada Oppo Reno Z yang harganya 399 bukannya Oppo Reno itu itu harganya sekitar 500 lebih kok ini 399 sih terus namanya juga Oppo Reno Z mana ya gitu ya waktu itu aku nanya sama penunggu tokonya masnya itu kan terus ya Kenapa aku enggak ngelihat ada Oppo F11 gitu disini ataupun di tempat yang lain terus dia bilang kalau Oppo F11 itu cuma dijual di negara Indonesia Indonesia Malaysia Myanmar Thailand gitu selain Singapura gitu Asia selain Singapura itu Hah kok gitu terus Kenapa enggak dijual di Singapura gitu karena Oppo F11 itu dibawahnya Oppo Reno gitu jadi enggak dijual di sini gitu Hah kok gitu ya gitu aku jual nggak bingung sih Kenapa Oppo F11 enggak dijual di Singapura gitu pada kemarin yang Oppo F1 aja yang yang masih dibawahnya F11 terjual di sini gitu ya ya oke deh itu karena enggak ada dan emang aku lagi perlu gitu kan jadi ya udah aku beli yang Oppo Reno Z ini tapi setelah aku pikir-pikir dan aku bandingkan dengan Oppo F11 mungkin memang sebaiknya lebih baik belinya Oppo Reno Z sekalian ya karena cuman perbandingan itu dikit banget gitu kemarin aku sempat lihat kan yang youtuber Indonesia yang mereview mengenai Oppo F11 dia gitu harganya kan sekitar tiga juta enam ratusan gitu ya untuk F11 terus F11 Pro nya hampir empat juta gitu sementara untuk untuk Oppo Reno Z ini kan 399 jadi kayak perbandingannya dikit banget nih kalaupun dijual di Singapura paling cuman beda 200 atau 200 dolaran gitu ya mungkin mungkin sih sepertinya perbandingannya dikit banget gitu jadi kalau ya kenapa enggak aja kenapa enggak beli yang Reno Z aja gitu meskipun sebenarnya aku lebih suka handphone yang ada external memorynya tapi menurut aku ya oke Oppo Reno Z ini sudah lebih baik dan setelah aku pakai dan awalnya emang sih aku pakai agak jodok gitu soalnya kan tadi kena masalah sama WhatsAppnya gitu tapi setelah aku coba pelajari lagi dan bisa akhirnya aku ah oh handphone ini bagus banget gitu kan Kenapa sih nyari F11 Kenapa enggak nyari handphone yang lain seperti Samsung atau yang lainnya gitu perlu aku kasih tahu ke kalian kalau sebenarnya aku itu udah sering banyak nyobain handphone dari mulai Nokia pernah pakai Nokia pernah pakai GTA pernah pakai Sony pernah pakai Xiaomi walaupun Xiaomi Xiaomi sama ZTE nya itu adalah pemberian dari pos aku yang dia itu enggak mau pakai lagi tapi pernah pakai aja gitu dan handphone aku yang terakhir itu adalah Samsung gitu pas aku disuruh kenapa lu enggak enggak beli aja yang Samsung ha aku beli Samsung lagi lu mau gue balikan lagi sama mantan gitu maksud aku itu mantan handphone gitu jadi bisa dibilang aku bukan aku ini bukan playgirl atau bukan playboy tapi tapi aku ini ada playphone orang yang suka gunta ganti telepon nah kayaknya kalian termasuk apa enggak termasuk telepon atau enggak gitu jadi enggak mau balikan lagi sama Samsung ya ya masih cari handphone itu agak-agak ribet juga ya kayak nyari judul kalau enggak cocok ya ujung-ujungnya jadi mantan-mantan handphone gitu ya opor Indonesia ini bakal jadi handphone terakhir buat aku kayaknya dan kayaknya ya ya emang harus ya karena kita jangan selalu gonta-ganti telepon dari pengalaman aku yang suka gonta-ganti handphone gitu aku saranin buat kalian kalau kalian mau beli handphone mendingan kalian tanya dulu sama diri kalian sendiri handphone apa sih yang pengen kalian cari gitu spesifikasinya apa gila sesuai itu sih terus nanti bakalan mendukung project kalian kedepan apa enggak apa sembari memikiran kan itu kalian kumpulkan juga budgetnya gitu dan untuk masalah budget kalian juga harus bisa memaksimalkan budget aku tuh juga maksimalin buat pas beli handphone ini ketika aku tuh udah lama pengen beli karena tahun ini aku ketemu sama F11 cuman sayangnya di Singapore ini enggak ada dan malah dapatnya opor Indonesia jadi kayak apa ya jodoh gitu ya sama opor Indonesia kadang-kadang jodoh itu enggak sengaja cari handphone itu emang gampang-gampang susah kayak cari jodoh aja yang dicari malah nggak dapet yang enggak yang enggak sengaja malah yang lebih mantep gitu apaan sih itu Oke sampai lupa tadi jadi intinya kalau kalian mau beli handphone ya kalian harus tanya dulu sama diri kalian sendiri info seperti apa yang kalian butuhkan kan kan dan sesuaikan dengan budget dan yang pasti dan pastikan dan budget kalian itu kalian maksimalkan kalau aku tak maksimalin 400 dolar kalau harga dari ini punya aku inginkan itu lebih dari itu aku bakalan nyari yang dibawahnya itu yang sesuai dengan yang aku inginkan itu jadi kalau harganya sudah di atas 400 mendingan enggak jadi tetap harus dikasih maksimal budgetnya ya jangan suka-suka gitu dan kalau yang penting itu enggak mengganggu kebutuhan kebutuhan yang lain kalau kalian mau beli sih enggak apa-apa termasuk aku juga aku juga pengen beli ini dan ini sudah aku bajetkan dari lama banget jadi enggak mengganggu kebutuhan aku yang lain jadi ya aku kumpulin sedikit demi sedikit itu dan akhirnya keterkumpulah di tahun ini dan ketemu gitu Nah sekarang seperti yang berlari aku mau buka ini kan belum buka ya karena pasti nunggu-nunggu ini kan gitu dan aku juga nunggu sih serius nih ini tuh belum aku buka sama sekali ini plastiknya tuh lihat sebenarnya aku sayang banget ya buka box ini tuh soalnya packagingnya bagus tapi kalau nggak dibuka ya penasaran dan kalian juga pasti penasaran sekarang kita buka kita buka aja seperti ini dan kita buka ini juga isinya bodyguard sih karena tulisannya dari lu juga bodyguard ini aku buka aja plastiknya ini ini udah aku buka dan ini tuh kayak gitu wow ini sih super keren ya beliau dan isinya itu ini dia kayak aku bakal dapatin pada kemarin pas beli itu cuman dapat yaitu casingnya doang aku dapat ini kayak tempat yang ini buat belakang di tangan secapit di belakangnya gitu kayaknya ini kita bisa kan kita kayak ngendel di tengah tuh gitu loh jadi kayak gini keren bel ini tuh nih lucu ya lucu ya lucu sumpah ini lucu ya lucu serius deh serius dan ini ada tongsisnya loh ini tongsisnya oke luar nih masih lumayan buku ini penasaran ya tapi kita lihat dulu ya aku penasaran sama tongsisnya kayak gini tongsisnya keren bu aduh seperti ini aku akan coba di coba aku pakein di airwanku aja dulu aku coba ya dipake airwanku kayak gini ini ini handphone ku yang lama F1 tuh gini nah seperti ini kayak gini pakenya sama dengan tongsis ini kayak panjangnya berapa ya nah sini panjangnya seret nah ini panjangnya seperti ini tongsis lumayan banget karena tongsis ku yang lama bagian sini tongsis ku yang lama tuh bagian sini sudah krak gitu dan aku sekarang dapat gratisan dari OPPO yang terlalu panjang tapi aku suka ya suka boh aku tahu kalau ini dapatnya ini bisa cantoknya gini ini ditampilkan di handphonenya gini ya kalau misalnya buang dulu baru ditampilin kayak gini lucu ya kan kita kalau mau bikin video ini akan kayak gini enggak jatuh gitu enggak jatuh ya satunya ini kan ini ini botol minum kita naik gunung pakenya ini naik gunung ya ini buat minuman nih nih kalau naik gunung kain tepat minum sih ini air panas kayaknya nah makanya aku enggak tahu ya jadi kalau misalnya kalian belinya di toko-toko umum gitu aku enggak tahu kalau kalian bakalan dapat ini atau enggak karena aku beli ini di bedok ya bedok mall kayaknya aku beruntung banget ya berdapatan ini serius deh kalian pengen juga pengen ini dapat ini ya kayaknya itu kalau dapat gratisan itu kayak wow ya ini dia boxnya kayak helek walaupun ya diantara kalian mungkin akan bilang ada yang bilang ya ah dapat itu doang aja bangga dapat itu aja seneng gitu tapi ya kayaknya buat aku ini sesuatu yang spesial aja ya ketika kita membeli sesuatu kemudian kayak dapat ribotnya gitu jadi kayak sesuatu yang wow dari sebuah brand gitu kan pastikan kalian nonton video berikutnya ya karena di nextnya nanti aku akan bagiin video aku jalan-jalan di sekitaran Singapura sini supaya kalian bisa tahu dan ya ini adalah momen-momen terakhir aku tinggal di Singapura jadi aku akan bagiin ke kalian kemana sih aku jalan-jalan udah pake OPPO Renunciate ini dan kalian bisa lebih maksimal lagi nontonnya hasil dari videonya hasil video dari OPPO Renunciate ini dan pasti penasaran kan sebagus apal gitu ya dan pasti penasaran menasaran enggak enggak ah gitu terserah deh oke deh makasih banget terima kasih buat yang sudah nonton jangan lupa like comment dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tahu video aku berikutnya dan terima kasih thank you for watching dan see you the next jalan-jalan berikutnya oke 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 dan ini aku sudah ngantuk banget karena ini sudah jam 10 malam lebih baik hari ini aku nggak ada di rumah jadi aku bisa bikin video malam-malam thanks bos bye 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 bye